Kementerian BUMN telah menentukan 3 skema penyelesaian sengkarut keuangan Jiwaseraya yaitu menjual saham anak usaha Jiwaseraya Putra, membuat holding asuransi serta menjual aset finansial dari mulai saham hingga reksadana 3 skema yang akan dijalankan pada pertengahan tahun depan diharapkan dapat mendatangkan dana segar bagi Jiwaseraya dari penjualan saham anak usaha Jiwaseraya Putra misalnya diharapkan dapat mencapai 3 triliun rupiah Holding asuransi pertahunya diharapkan mencapai 2 triliun rupiah dan untuk penjualan aset finansial seperti saham diharapkan dapat mencapai 5,6 triliun rupiah Baru yang kita utamakan ini adalah kita bisa bayar dulu hutang pokoknya karena kan yang penting kan bisa bayar kan nasabah-nasabahnya Direktur Sentral Budget and Analysis Ucok Sky Kadhafi menilai persoalan Jiwaseraya bukan hanya salah urus tapi mengarah pada perampokan terencana oleh sebab itu DPR harus segera membentuk pansus untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang sangat besar di asuransi Jiwaseraya jadi Jaksa Agung gitu ya Jaksa Agung itu begini Jaksa Agung itu udah menetapkan kerugian negara 13 triliun tapi siapa yang namanya, tersangkanya siapa? tetapkan tersangkanya itu tetapkan tersangkanya siapa biar dia ngomong uang itu kemana aja dia mengakhir udah udah itu pemerintah juga wajib untuk mengembalikan uang nasabah karena ini haknya publik haknya nasabah untuk mereka menerima uang kembali kayak gitu loh nah dua-duanya harus parah-arer itu harus dilakukan dan publik juga harus tahu uang-uang ini mau kemana aja nih karena setiap pemilu itu ada bank ada asuransi atau sistem perbankan sistem keuangan kita itu ada yang bocok apa dalam bentuk bank atau dalam bentuk asuransi Ucok menengarai sengkarut keuangan Jiwaseraya dimulai pada awal 2016 terlihat dari laporan keuangan Jiwaseraya yang masih membukukan keuntungan naik 58% dimana laba 1 triliun di 2014 dan 1,7 triliun di 2015 saat ini total utang liabilitas Jiwaseraya mencapai 50,5 triliun rupiah dimana di dalamnya termasuk liabilitas dari produk Jiwaseraya Saving Plan yang mencapai 15,7 triliun rupiah pengamat asuransi Irfan Raharjo menduga sengkarut keuangan Jiwaseraya terjadi bukan hanya karena ulah oknum internal saja ada unsur ketidak hati-hatian dalam arti apa tata kelolanya kurang baik kedua juga ada unsur moral hasad ada spekulatif gitu dan itu tidak mungkin terjadi hanya dilakukan oleh pihak orang dalam dalam hal ini manajemen tentu harus dengan kerjasama dengan pihak luar untuk total aset yang kini dimiliki Jiwaseraya mencapai 23,26 triliun rupiah aset tersebut diantaranya berupa aset finansial seperti saham yang mencapai 52,2 persen dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan selamat menikmati